Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita patut bersyukur sampai tahun 2020 ini berakhir, kita anak-anaknya masih terus diberi kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan melalui hikmat pagi. Dan biar setiap kita juga menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Maka pagi ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak yang baik, yang penuh kasih, yang terus memelihara kami anak-anakmu di dalam kesempatan apapun juga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anakmu. Maka berkati Bapak untuk setiap kami yang saat ini masih diberi kesempatan untuk boleh datang padamu dalam hikmat pagi. Kiranya juga kau berkati setiap hambamu yang ada di GKI Karang Saru ini, baik Pendeta Utomo, Pendeta Angga, juga Ibu Beti, dan juga Saudari Kesia, di dalam mereka menyampaikan firmanmu untuk memberitakan kebenaran kabar baik. Untuk anak-anakmu yang ada di GKI Karang Saru ini, kiranya terus kau berkati untuk kehidupannya bersama dengan keluarganya, juga berkati untuk pelayanannya, demikian juga untuk setiap jemaatmu di tempat ini, terus kau berkati di dalam segala hal. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih, pagi ini di dalam hikmat pagi dengan tema kesadaran setiap hari. Untuk firman Tuhan diambil dari ratapan 3 ayat 22 sampai 23, yang mengatakan demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka, di saat gelap. Kasihmu Allahku, tiada berubah, kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang kuperlukan, kau tetap berikan, sehingga aku pun puas lelas. Puisi Greatest by Faithfulness, atau Setiamu Tuhanku, tiada bertara, ditulis pada tahun 1923 oleh seorang yang bernama Thomas Obedia Kiss Home. Thomas menyatakan bahwa tidak ada latar belakang yang mendalam untuk puisi istimewa itu, melainkan hanya kesadaran akan kesetiaan Allah yang dirasakannya setiap hari. Meskipun ia tidak memiliki banyak kekayaan dunia, Thomas merasa sangat diberkati dengan melimpahnya oleh rahmat Tuhan sehari-hari. Dalam sebuah surat yang ditulis pada tahun 1941, Kiss Home menyampaikan pandangannya ini dalam pikirannya, penghasilanku tidaklah besar setiap waktu, karena gangguan kesehatan yang ku alami dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang. Namun aku tidak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan yang tidak pernah gagal dari Allah, yang mengenapi janjinya, dan bahwa dia telah menunjukkan kepada aku begitu banyak keindahan, pemeliharaannya, yang oleh karena itu aku dipenuhi oleh rasa syukur yang menakjubkan. Saudara rumput di halaman tetangga seringkali selalu terlihat lebih hijau. Pepatah ini menggambarkan bagaimana kecenderungan orang untuk melihat apa yang tidak dimiliki dalam hidupnya. Ada orang yang beranggapan bahwa hidup orang lain lebih menyenangkan. Akibatnya, orang itu tidak dapat bersyukur dengan hidupnya sendiri. Saudara sikap demikian sebenarnya justru memicu ketidakbahagiaan. Yeremia pernah menulis dalam kitab ratapan yang menunjukkan bagaimana peladan yang indah, bagaimana kejadian buruk yang menimpanya sampai-sampai ia sempat berpikir, sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Namun ia tidak membiarkan diri ia terjebak dalam kondisi demikian. Sebaliknya, ia memusatkan perhatiannya pada rahmat dan kesetiaan Tuhan. Tetapi hal inilah yang kuperlihatkan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, sadarilah kasih setia Allah yang selalu baru setiap hari. Maka kita akan merasakan bagaimana kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan yang terus engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari awal tahun hingga pada akhir tahun hari ini di tahun 2020, kami melihat bagaimana campur tangan penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami melihat bagaimana jalan-jalan yang sulit untuk dilalui, tapi kami melihat ada tangan Tuhan yang berjalan mengganding tangan kami. Tuhan, sekalipun ada begitu banyak pergumulan yang kami rasakan, kiranya Engkau tetap mengajarkan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang mau terus melihat dan memandang hanya kepada Kristus, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan, kiranya Engkau juga terus mengajarkan kami untuk memiliki hidup yang terus berserah kepada Engkau, berserah kepada Allah, sumber kekuatan dan perlindungan bagi kami. Bapak pada pagi hari ini menyerahkan jemaah Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan terus menganugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, serta damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah hari demi hari yang mereka lalui, biarlah apapun yang mereka kerjakan boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kiranya sepanjang hari ini damai sejahtera dan sukacita dari Allah terus menyertai kita. God bless you.